5 Kejadian Menghebohkan Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak terhadap ramalan, namun membaca prediksi masa depan adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa tergelak ketika tahu siapa calon istri nantinya, begitu pun calon mantan kita. Tapi di satu sisi kita juga bakal dibikin muram. Karena ramalan pun bisa memberikan sesuatu hal yang buruk. Tapi pada akhirnya ramalan hanyalah ramalan, bukan sesuatu yang harus sangat kita yakini pemberitaannya. Nah ternyata ada juga ramalan-ramalan yang sering disebut-sebut, dikatakan tentang kejadian masa depan yang akan datang. Ramalan ini juga sangat mengerikan. Penasaran dengan ramalan-ramalan menghebohkan yang akan terjadi di masa datang? Saksikan videonya selengkapnya, oke? Nomor 5 Bumi akan mati Pernah lihat film Wall-E? Entah kebetulan atau bagaimana, film itu seolah menceritakan apa yang para peramal katakan. Ya, di dunia masa depan nanti akan jadi tempat yang benar-benar buruk. Semua tandus, hewan-hewan mati, dan tumbuhan tidak ada yang hidup lagi. Manusia ketika itu bakal kelimpungan mencari tempat tinggal. Mars dan planet-planet lainnya dikatakan akan menjadi pilihan, sehingga bumi pun akan ditinggalkan, seperti sampah yang tidak berguna lagi. Nomor 4 Bumi yang tertimbun air Ada banyak ramalan yang menyebutkan bumi di masa depan nanti akan berubah jadi tempat yang sangat buruk. Salah satu penyebabnya adalah mencari kutub es utara dan kutub seletan, yang menyebabkan seluruh daratan tenggelam. Kemudian, dunia sama seperti di film Waterworld, di mana kehidupan akan terjadi di rakit-rakit atau rumah-rumah yang dibangun di atas air. Ramalan yang satu ini bisa dibilang memang akan terjadi. Seperti yang kamu ketahui, es dikutub sedikit demi sedikit akan mencair, dan membuat volume air bertambah. Tinggal tunggu waktu sampai kedua kutub benar-benar lenyap, dan menyumbangkan debit air yang begitu tinggi, lalu menenggelamkan semuanya. Nomor 3 Eropa akan ditinggalkan Ramalan tentang Eropa juga jadi salah satu prediksi dunia yang paling populer. Jadi, katanya pada suatu waktu, Eropa akan jadi benua yang ditinggalkan. Entah kenapa sebabnya, mungkin karena wabah, bencana, dan sebagainya. Orang-orang Eropa nantinya akan berpencar ke seluruh daerah sambil menunggu keadaan kampung halamannya mereka kondusif. Lantaran ditinggalkan, Eropa saat itu akan menjadi benua di mana takkan ada kehidupan. Nomor 2 Robot Berkuasa Bagi banyak orang, kisah robot menguasai dunia tidak lebih dari sebuah dongeng. Alasannya tentu saja, hal tersebut tidak masuk akal. Robot diciptakan oleh manusia, mungkin saja ciptaannya mengalahkan pencipta. Namun, banyak ramalan mengatakan jika suatu saat, dunia mungkin saja bakal dikuasai benda-benda besi itu. Walaupun tidak terang-terangan menyebut robot dan ramalan-ramalan ini seolah ada benarnya. Seperti yang kamu ketahui, manusia tengah berusaha membuat robot-robot dengan kecerdasan tanpa batas atau yang kita kenal dengan artificial intelligence. Mungkin saja, mereka suatu saat melakukan pemberontakan dan ganti menindas manusia. Nomor 1 Perang Dunia Ketiga Perang Dunia Ketiga adalah kejadian yang paling sering diramalkan bakalan terjadi. Peristiwa ini sering dikaitkan sebagai acara balas dendam yang belum tuntas oleh pihak-pihak yang pernah bertikai di masa lalu. Ramalan yang mengatakan kejadian ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat buruk. Dunia akan rusak dan populasi manusia akan tergerus habis. Entah ramalan tentang Perang Dunia Ketiga ini seolah benar akan terjadi. Kalau melihat apa yang ada sekarang, Sekali lagi, ramalan pada akhirnya hanya sebuah ramalan. Bisa saja terjadi ataupun tidak. Jadi silahkan untuk tidak percaya atau memilih untuk meyakininya. Tapi mungkin saja, apa yang dikatakan para peramal terkenal soal dunia di masa depan akan benar-benar terjadi. Kalau melihat track record mereka. Nah, menurut kamu gimana guys? Coba ceritakan ramalan atau prediksi kamu tentang dunia ini di masa depan. Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan videonya ke teman-teman kamu jika kamu suka video-video seperti ini. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.